Kami menyambut dengan tangan terluka buat Anda semua, mau dari Papua, mau dari Ambon, mau dari Dursa Tenggara, mau dari Kalimantan, Sumatera, atau dari Sulawesi. Disinilah rumah kita, rumah kedua kita, tempat kita untuk bernyanyi dan tertawa, tempat kita untuk menangis dan berbagi duka kalau kita punya duka. Itu disebut solidaritas. Kita bersama, kepala biasa, apa-apa, kami melihatkan dosen staf yang hadir pada tempatan pagi menjelang siang hari ini. Seluruh mahasiswa yang ikut, yang hormauah, mengunijin kaum merapa di depan saya, dekat-dekat sini, hadir-hadir mahasiswa. Sini, sini. Sini yang mana, KSR, ke depan-depan sini. Dan seluruh mahasiswa baru, keluarga baru, dari SDIKES Amanah Makassar, yang telah hadir pada kesempatan sampai pagi ini. Kegiatan kita hari ini adalah merupakan serangkaian penyambutan saudara untuk masuk di kampus. Juga saya sebagai wakil kemahiswaan, dari penyambutan pintu masuk saudara, sampai hari ini, setelah didesmikan menjadi mahasiswa, maka Anda akan masuk dalam dua dimensi. Dimensi pertama, akademik, kemudian dimensi kemahiswaan. Itu akan saya tangani bersama dengan senormu yang saya ikutkan pada kesempatan. Ada sebuah kehormatan bagi saya sebagai wakil kemahiswaan. Karena selain dari panitia, kalian dikawal oleh mahasiswa dan seluruh ketua-ketua organisasi yang ada pada kesempatan. Hanya untuk melihat saudara, hanya untuk mau bertatap dengan saudara. Oleh karena itu, ketika saudara jauh dari keluarga, maka kamilah menjadi keluarga baru saudara, yang akan mengawal saudara menjadi sarjana. Selagi Anda jalan sesuai dengan aturan organisasi, aturan akademik, maka kamilah yang akan mengawal ke gerbang Anda sampai menjadi sarjana lengkap nantinya akan diwisuda dan disaksikan oleh kodoran dan saudara. Dinamika yang terjadi di kampus adalah sesuatu yang sangat hormati. Oleh karena itu, saya minta saudara beradaptasi. Makanya ada yang dibilang dosen, ada yang dibilang senior, yang nantinya akan mengarahkan saudara. Saya mau sampaikan kepada Anda angkatan 2024. Kau memiliki senior-senior yang hebat dari 2023, 2022, 2021, sehingga ada hal yang kau tidak mengerti tentang kampus. Bertanyalah kepada mereka, berdiskusilah kepada mereka. Kalaupun kau tidak menemukan jawaban yang pas, maka pintu ruangan saya terbuka untuk Anda. Hanya mau menjawab tentang bagaimana dan apa hubungan dengan kuliah saudara nanti. Jelas sampai di sini? Setelah selesai ini, kita akan tutup acara nanti ditutup oleh Pak Andy Arfan. Dan kita akan kembali ke rumah masing-masing, besok datang di kampus. Karena besok adalah kegiatan tidak hanya diamanan diadakan, tapi di seluruh negeri. Apa itu? Perayaan Hari Bulan Tahun Republik Indonesia. Kita akan mengadakan keingkatan lomba. Semua mahasiswa baru hadir di saat itu. Tidak dicabut siapa kepala suku. Tidak dicabut siapa koordinator. Koordinator harus mengkoordinir daripada anggota-anggota. Begitu pun juga para pendamping. Pendamping ini akan mengarahkan saudara. Tugasnya akan mengantar saudara masuk di kelas. Sampai Anda selesai mengurus KRS. Lalu masuk di kelas. Lalu kemudian pendamping Anda kembali ke ruang kuliahnya. Karena mereka juga senior menang sementara kuliah. Tentu saya berterima kasih kepada para pendamping. Tentu saya berterima kasih kepada para senior. Yang mencoba meninggalkan malam minggunya yang bisa jadi. Akan pergi ke pantai Lusari. Kemana kan Tumai. Tapi karena panggilan saya diadakan ke sini untuk menemani saya. Mengawal saudara. Dengan senyum. Memberikan senyum kepada saudara. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya adalah satu keluarga yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tentu kalau ada di antara mereka yang marah. Percayalah. Marah mereka bukan karena dendam kepada saudara. Tapi mereka punya nilai kebenaran. Yang bisa jadi kau belum dapat dan kau tidak mau melaksanakan kebenaran-kebenaran itu. Wajar untuk itu. Dan kita tidak persalahkan mengenai itu. Itu yang disebut tegas kepada kita semua. Oleh karena itu. Selamat datang di Stikis Omanawa Kasar. Kami menyambut dengan tangan terbuka buat anda semua. Mau dari Papua. Mau dari Ambon. Mau dari Dursa Kendara. Mau dari Kalimantan. Sumatera. Atau dari Sulawesi. Disinilah rumah kita. Rumah kedua kita. Tempat kita untuk bernyanyi dan tertawa. Tempat kita untuk menangis dan berbagi duka kalau kita punya duka. Itu disebut solidaritas. Tapi lebih daripada itu. Ketika kita berdiskusi. Bukalah ruang-ruang diskusi. Itu dengan diskusi yang ilmiah. Kenapa? Karena kita di ruang kampung. Yang penuh dengan teori. Penuh dengan fundamental. Penuh dengan filosofi. Penuh dengan ideologi. Dan yang paling penting adalah penuh dengan aturan. Kita main dengan aturan. Kita jalan dengan aturan. Kita jalan dengan seluruh konsep teori yang kita dapatkan selama ini. Dan benar-benar itu yang menjadi bekal anda setelah anda bekerja di lapangan nantinya. Sampai di sini? Sudah panas ya? Iya. Tapi saya juga panas. Sama ya? Harusnya kau siapkan kopi dari pagi. Tapi karena panitia tidak siapkan kopi dari pagi harus habis kopi ke baru kita pulang. Iya. Sudah itu adik-adik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Tentu saya bukanlah manusia sempurna. Tentu saya ingin menjadi bantuan kuda terbaik buat anda. Tapi saya punya keterbatasan. Sebagaimana keterbatasan anda juga. Kami menerima keterbatasan saudara. Kami bermohon dengan sangat. Terima keterbatasan ketidaksempurnaan saya. Karena saya bukanlah malaikat seperti yang bisa melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.